Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut perdagangan satwa liar ilegal menghasilkan sekitar 23 biliar dolar per tahun ya. Bandara Los Angeles yang menjadi salah satu pintu masuk perdagangan satwa berupaya meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Kita ikuti laporan VOA berikut ini. Tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Sylmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis termasuk buaya sebagai hewan peliharaan merupakan tindakan ilegal di California. David Rehard adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Aquarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Para petugas di bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan dalam negeri AS. Reherd mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70 persen hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan, seringkali berakhir di tempat penampungan, yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024, yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. Tiga spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.